Akibat hujan seharian, ratusan rumah di Solo tergenang banjir. Ratusan rumah warga di Solo Jawa Tengah terendam banjir dari luapan sungai Bengawan Solo. Hingga kini warga mengungsi di tenda maupun di sanak saudara. Ratusan rumah warga yang banjir berada di kampung Sewu, Kecamatan Jebret, Solo. Banjir yang tingginya bervariasi tersebut melanda rumah warga sejak Kamis Dinihari tadi. Hal ini dikarenakan akibat intensitas hujan tinggi pada hari Rabu sebelumnya yang melanda wilayah Solo Raya hingga mengakibatkan aliran sungai yang berada di sungai Bengawan Solo meluap hingga ke pemukiman warga. Kemarin waktu mahrib senja itu sungai masih terhitung rendah, sangat rendah. Kemudian mulai jam 7 malam sampai jam 9 itu naik sangat signifikan mas. Jadi jam 9 malam itu di wilayah Butat, Keluran Sewu, sudah masuk siaga hijau. Kemudian jam 9 lewat 40 siaga kuming dan jam 11 lebih 10 itu sudah siaga merah. Jadi warga sudah mulai mengungsi ke atas tanggul. Yang pertama menaikkan motor-motor dan beberapa barang, pipi atau yang lainnya. Jadi mereka mengungsi ke atas tanggul dan ke rumah anak saudara yang berada di luar tanggul. Sudah dari jam 11 lebih 10. Sudah pada naik barang-barangnya. Ratusan rumah yang terendam banjir ini adalah rumah yang mayoritas tinggalnya di bantaran sungai Bengawan Solo. Ini memang menjadi langganan banjir. Sementara baik aparat TNI Polri serta relawan saat ini terus melakukan pendataan hingga menyarankan warga untuk mengungsi. Baik di tenda maupun di sanak saudaranya yang aman dari terjangan banjir.